Puan Maharani unggah foto makan pecel bareng Mohamin Iskandar, Ernest, pura-pura merakyat aja gagal total. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Umum PKB, Mohamin Iskandar, menjadi perbincangan hangat netizen usai keduanya bertemu di warung pecel. Momen itu dibagikan melalui akun Twitter Puan Maharani. Dalam foto, Cak Imin maupun Puan terlihat santai, keduanya tampak begitu akrab. Tak di kantor, tak di rumah, pertemuan hari ini di warung kecel. Kenapa warung? Ya kenapa tidak? PDIP dan PKB sama-sama partainya Wong Cili, partainya Wong Sandal Jepit. Akar rumput inilah yang menjadi energi perjuangan kami. Ungkap Puan dikutip dari akun Twitternya, Senin 26 September. Puan mengungkapkan, pertemuan itu menjadi momentum bagi mereka untuk bersepakat membangun bangsa bersama-sama. Namun sayang, unggahan Puan terkait pertemuannya dengan Cak Imin mendapatkan banyak respon negatif dari netizen. Bahkan, sosok Ernest Prakasa pun turut mengomentari unggahan Puan tersebut. Ia menilai, foto yang diunggah Puan justru menegaskan jarak mereka dengan rakyat. Foto ini semakin menegaskan, seberapa berjaraknya mereka dengan rakyat. Pura-pura merakyat aja gagal total. Ungkap Ernest melalui akun Twitternya. Tanggapan ini pun kembali mendapatkan komentar dari netizen lain yang menyoroti tampilan warung pecel yang cukup eksklusif. Warung pecel mana yang kursi dan mejanya dilapisi kain kayak gitu? Makan pecel atau fine dining itu? Selain itu, ada juga netizen yang gagal fokus dengan durian yang ada di atas meja tersebut. Mana itu? Pencuci mulutnya ada durian. Gelondong juga. Mau ngecilik mah, mana mikir beli durian itu buat sendiri? Mending beli nasi buat besok sekeluarga. Tulis serganet lain. Terima kasih telah menonton!